halo halo semua balik lagi ke channel gua casual crypto nama gua Asa di video kita kali ini gua belum bakal ngelanjutin tentang tutorial buat sitcoin tapi gua bakalan ngasih ngejelasin tentang scam token jadi gua bakal ngasih tahu gimana cara ngedetek scam token oh iya scam token yang dimaksud saat ini adalah disaat kita bisa beli di pancake swap tapi kita nggak bisa jual gua bakalan coba buat tokennya gua bakalan tambahin liquidy di pancake swap terus gua bakalan beli pakai akun lain dan gua bakalan tes jual bisa jual apa enggak nah dari sini kita bakalan tahu gimana caranya ngedetek token-token yang begitu tool-tool apa aja yang dibutuhkan buat ngedetek kayak gitu terus juga gimana caranya menghindari agar kita nggak jadi korban scam token ini jadi kita bisa beli karena lu lihat bukan lu FOMO tuh orangnya kan gara-gara ngeliat token bagus apa namanya carnya ijo semua jadi ikutan beli justru kalau carnya banyak ijo itu red flag kenapa red flag Hai cat catnya ijo semua enggak ada yang enggak ada yang jual gitu ya beli semua berarti ada kemungkinan kan mereka nggak bisa jual pengen jual tapi nggak bisa jual Nah itulah masalahnya Oke langsung aja pertama kita bakalan coba ke token sniffer jadi disini bakalan Hai dijelasin nih ya kan misalnya lu masukin addressnya misalnya apa gitu kan masukin address di token sniffer set lu search Hai ntar kalau kontrak-kontraknya sama nih bakalan kedetek tuh kontaknya sama semua ini mereka bakalan ada inability to sell jadi nggak bakalan bisa jual pada saat di pancake swapnya karena liquidity pull block gimana cara kerjanya itu mereka cara kerjanya karena ada Hai ini eksternal payable faksin eksternal payable ini membuat tokennya jadi nggak bisa di Hai jual lagi setelah dibeli Hai buat membuktikan kalau emang seperti itu gua udah buat kontrak sendiri Hai nih gua bakalan coba tambah ke pancake swap klik approve Hai klik approve kayak biasa aja nambah liquidity gimana ya kan Hai confirm kalau udah tinggal klik supply Hai tarfinya bakalan keluar Hai kalian bisa cek di Hai bscsc-scan kalau udah selesai apa belum Hai sudah total finya segitu Hai nah sekarang berarti kan Hai liku dirinya udah ditambah nih ini tokennya udah ada ya Sekarang gua bakalan ganti akun Hai nih gua bakalan ganti akun Hai gua pengen beli skem token tadi melek непåt hai 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 seperti yang kalian lihat gooda Brazil hasil beli tokennya Ayo kita bisa lihat tokennya udah ada di Hai set sudah ada di metamask gua udah masuk Hai gue pengen jual lagi nih bisa nggak gue pengen jual ya sekarang kita close kita balik hai 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 gua mau jual si scam tokennya Hai tak masih belum ke-load Hai cepat refresh Oke udah kita refresh sekarang kita mau jual scam token kita buat jual coba air segini ya kan Max juga boleh approve Hai confirm Hai nah kita pas kita swap nggak bisa nih the transaction can't success due to error undefined this is probably an issue with one of the token you are swapping jadi kalau pakai kontrak ini Hai kontrak ini nih nggak bakalan bisa kita namanya jual dari token yang udah kita beli itu namanya honeypot jadi kita mesti hati-hati banget lu perhatiin kontraknya Hai biasanya itu dia versinya 517 Hai yang sering dipakai ya ini hampir semuanya honeypot sama kontraknya begini semua Hai pastiin kalian enggak sampai tertipu kalau mau beli kalian cek dulu di bscscknya Hai lalu kalian cek di token sniffer addressnya itu bisa kelihatan nanti kontraknya itu sama nggak kontrak-kontrak token skam lain Hai nah terus juga ada satu lagi Hai ini versi yang Hai agak barunya Hai versi agak barunya ini Hai dia kontraknya di upgrade ke versi 8 deh kalau nggak salah soliditinya Hai nah ya versi 8.1 kontraknya hampir sama cuman beda di implementasinya doang tapi intinya sama karena kontrak yang sebelumnya kan tinggal cari itu tuh apa namanya external payable ya kan kalian gimana Bang nyarinya Bang gimana carinya ya kan karena kita nggak tahu nih misalnya kalau orang-orang yang nggak terlalu paham sama eh solidity gitu ya gampangnya aja gampang paling gampangnya kalian cek address kontraknya di token sniffer dollar sudah pasti itu Hai terkalian bisa lihat gimana-gimananya ntar dijelasin sama token sniffernya di titer ya kan Hai nabit itu sel Hai terjelasin di titer mereka Hai tuh jadi kontrak kalau udah kontrak owner to block transfer to the liquidity provider sama dengan yang eksploit yang sebelumnya tadi yang barusan gue jelasin tapi implementasinya berbeda Hai cuman dibedain-bedain aja dikit tapi intinya gitu kalian kalau mau swap nggak bakal bisa Hai tuh pasti begitu Hai tuh pasti begitu ya gan Hai cara yang buat token scam tadi gimana dapat untungnya Bang ya karena kalian banyak yang udah pada beli ya Hai gua sebagai liquidity provider tinggal tarik doang liquidity gua Hai tadi guna naruh satu BNB ya kan Hai kita bisa lihat nih nanti bakalan nambah 0,1 karena tadi dari akun gua yang lain gua beli 0,1 Hai nih kalian bisa lihat liquidity gua ada gua tinggal remove liquidity gua 100% ya kan Hai Max tunggu sebentar Oh maaf bukan 0,1 tadi beli cuman 0,1 berapa gitu ya kan gua tinggal approve Hai sins sign remove confirm bayar flea segala macem Hai udah krim kontrak gua itu kalian bisa lihat di balikin semua Hai BNB nya gua dapet profit Hai tokennya balik lagi Hai jadi emm itu aja deh di video gua kali ini gua cuman pengen ngejelasin kalian gimana caranya harus hati-hati Hai saat beli token ini namanya honeypot scam jadi ada dua jenis tokennya eh kontraknya maksudnya yang pertama tadi yang yaitu sebelumnya sama yang satu lagi ini pokoknya kalian setiap mau jual beli token tuh kalian cek aja lah pokoknya lihat aja di di ininya ya di chartnya pukain misalnya kalau kalian melihat satu token nih Hai dia chartnya ijo semua nah itu udah red flag banget tuh Hai artinya mereka enggak bakal bisa jual kalau dia kan ijo merah berarti kan ada yang bisa jual akan gitu kan kalau tokennya cuman ijo doang udah fix scam Hai gitu aja sih ya adalah cukup buat video kali ini gua minta maaf banget belum bisa update buat yang tentang shitcoin karena gue belum ada waktu jujur aja banyak juga yang udah cek gua di telegram di WhatsApp segala macem penuh inbox gua tapi ya secepatnya ga usahakan kalau bisa ntar weekend gua pasti upload weekend Oke Makasih semua bye